Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sejauh pengetahuan kita Islam adalah agama yang pernah berjaya dan berkuasa di Spanyol, namun sekarang yang terjadi justru kebalikannya. Tapi saat ini negeri matador lagi marah-maraknya fenomena mu'alaf, di mana hampir setiap Jumat ada warga non-Muslim yang dinyatakan menjadi mu'alaf. Benarkah setiap Jumat ada mu'alaf di Spanyol? Lantas apakah hal tersebut menjadi? Tanda tanya bahwa Islam akan kembali berjaya di negeri tersebut? Beberapa abad setelah kemenangan kembali umat Kristen perkembangan Islam di Spanyol menjadi tidak jelas. Barulah sekitar abad ke-20 muncul gelombang imigran Muslim memasuki negara tersebut yang didominasi orang-orang Islam rokok, lalu ditambah dengan kehadiran Muslim dari Amerika Latin dan Eropa Timur. Mereka kemudian membentuk komunitas-komunitas Muslim dan mulai membangun era baru di sana. Perkembangan Islam di Spanyol sendiri sebenarnya tak begitu signifikan. Pada 2016 hanya terdapat 1.919.141 jiwa atau sekitar 4 persen dari total populasi yang mencapai 4,6 juta jiwa, 438.422 jiwa. Dari jumlah ini 1.115.124 jiwa atau 58,7 persen adalah Muslim imigran tanpa kewarganegaraan Spanyol, sedangkan 804.17 jiwa atau 42 persennya menjaga kekomunitas Muslim warganegara Spanyol. Sementara itu Komisi Islam Spanyol melaporkan jika saat ini terdapat sekitar 2,5 juta jiwa penduduk Spanyol yang menganut Islam dari total populasi yang menghampiri 48 juta jiwa. Namun menurut data tidak resmi ada sekitar 3 juta jiwa, meski begitu jumlah ini masih berbanding sangat jauh dengan jumlah penganut Kristen yang melebihi 36 juta jiwa atau sekitar 78 persen dari total populasi. Tapi setidaknya jumlah populasi Muslim di Spanyol saat ini diklaim telah meningkat 10 kali lipat dalam 31 tahun terakhir. Itu artinya Islam sudah kembali memperlihatkan keberadaannya, walaupun sastusnya masih minoritas. Namun dengan melihat fenomena muhalaf yang sedang ngetrend di negeri tersebut, bukan tak mungkin bila suatu hari nanti Islam akan semakin bertambah banyak. Kemungkinan meningkatnya populasi Islam di Spanyol sepertinya memang bukan opini semata. Sebab di Granada, kota dulunya dikuasai Islam satu persatu masyarakatnya mulai tertarik pada Islam. Sebagaimana dalam laporan Kepala Asosiasi Masyarakat Islam Spanyol Umar del Pozo, bahwa sekurang-kurangnya ada satu orang warga Spanyol yang masuk Islam atau menjadi muhalaf setiap hari Jumat, dan itu terjadi di Masjid Agung Granada. Umar del Pozo juga mengatakan hampir 3.000 Muslim kini tinggal di Granada, dan dia sendiri merupakan anak dari keluarga Spanyol yang menjadi muhalaf. Sayang di sini Umar del Pozo tidak memaparkan statistiknya secara rincin, juga tidak menjelaskan secara detail terkait sebab maraknya tren tersebut serta dampaknya. Padahal informasi tersebut sangat penting, melihat Spanyol masih tercatat sebagai salah satu negara yang sebagian besar warga non-Muslim serta media nasional yang masih aktif melakukan kampanye anti-Islam, baik itu melalui pandangan politik, kampanye jalanan, surat kabar, televisi atau media sosial. Bahkan beberapa tahun belakangan ini gelombang Islam phobia yang berujung aksi serangan verbal dan non-verbal juga semakin meningkat, terutama sejati insiden terorisme di Barcelona pada tahun 2017 silah yang dihubungkan dengan umat Islam. Sahabat Islam dengan melihat tren muhalaf yang sudah mulai tumbuh di Spanyol belakangan ini, jadi waktu bersamaan gerakan anti-Muslim juga semakin meningkat. Akankah ada potensi jika Islam di Spanyol dapat kembali berjaya suatu hari nanti? Semoga Allah senantiasa melindungi dan menguatkan umat Islam dimanapun berada. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.